Jitiansing telah menggunakan teknik rahasia Army Lari Heaven dan telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia diam-diam mendarat di pintu masuk istana dan melihat ke pelakat di pintu. Pelakat yang terbuat dari batu biru sudah lama berbintik-bintik, dan tulisan di atasnya juga kabur. Namun Jitiansing masih dapat mengenali bahwa itu adalah tiga kata, Taman Kifeng. Meskipun ada formasi pertahanan besar yang menyelimuti seluruh istana. Namun dia dengan mudah menerobos formasi dan memasuki Taman Kifeng. Dia tahu keberadaan pria berjubah hitam itu seperti punggung tangannya. Ia melewati taman dan koridor tanpa halangan apapun, memasuki lautan bambu hijau, dan juga memasuki bebatuan. Pada saat yang sama, di bagian dalam manor, di ruang rahasia yang remang-remang. Pria berjubah hitam itu dengan hormat berlutut di tanah dan melakukan koutau. Sepuluh langkah di depannya, ada singgah sana yang terbuat dari batu giyokroh hijau, dan seorang pria berjubah ungu duduk di atasnya. Orang ini tinggi dan berotot, dengan jubah hitam di bahunya dan topeng perak di wajahnya. Tidak diketahui dari bahan apa topeng itu dibuat, tapi sebenarnya topeng itu bersinar terang di kegelapan, seolah-olah ada bintang yang berkelap-kelip. Topeng menutupi wajah pria berjubah hitam itu, hanya memperlihatkan sepasang mata yang panjang dan tajam. Pupil hitamnya sangat dalam, menampakkan ketenangan dan kebijaksanaan. Pria bertopeng itu duduk di singgah sana dengan tangan bertumpu pada lutut, bermeditasi. Melihat pria berjubah hitam itu telah kembali, dia memperlihatkan tatapan dingin dan bertanya dengan suara rendah dan bermartabat, Fuyu, bagaimana situasinya? Pria berjubah hitam bernama Fuyu buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuh, dan berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Bai Xiao, sejak enam hari yang lalu, saya telah mengirim orang untuk menjaga empat gerbang kota. Siapapun yang memasuki Sky Gazing City tidak bisa lepas dari pandangan bawahan ini. Baru sore ini, orang itu akhirnya datang dan memasuki Sky City dari gerbang timur. Pria bertopeng itu adalah Tuan Bai Xiao. Mendengar kata-kata Fuyu, matanya bersinar terang, dan dia bertanya dengan penuh semangat, Oh! Dia akhirnya datang. Hahaha, sudah kuduga bocah itu selalu sombong dan tidak akan mengingat dendam sebelumnya. Majelis suci bela diri suci adalah acara besar, dia pasti akan datang. Fuyu, di mana orang itu sekarang? Apakah dia membawa teman? Pernahkah Anda bertemu seseorang setelah memasuki kota Wang Tian? Fuyu menjawab dengan jujur, orang itu tidak membawa teman apapun. Dia memasuki kota Sky Gazing sendirian dan tidak pernah bertemu dengan orang lain. Dia sekarang tinggal di Isrivel Inn. Bai Xiao mengangguk sedikit saat senyuman dingin terlihat di matanya. Dia berkata dengan dingin, itu bagus. Tidak nyaman bagi kita untuk menemukannya untuk membalas dendam, tapi dia telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah kita. Kali ini, kami akan memastikan dia tidak kembali. Fuyu juga mengungkapkan cibiran penuh kemenangan sambil menambahkan, meskipun dikabarkan bahwa bocah nakal ini menerobos ke alam Marsial Saint belum lama ini, dia masih seorang Marsial Saint. Namun, dengan Lord Cakrawala Putih yang mengambil tindakan secara pribadi, tentu saja itu adalah tugas yang mudah. Bawahan ini mengetahui bahwa Tuan Cakrawala Putih dan Tuan Pembunuh Surgawi keduanya adalah utusan patroli aliansi kita. Mereka juga sesama murid sekte yang sama dan selalu memiliki hubungan yang mendalam. Sebentar lagi, Tuan Bai Xiao akan bisa membunuh anak itu dan membalaskan dendam Tuan Tian Sang. Dia juga akan mampu menghibur jiwa Tuan Tian Sang di surga. Mendengar perkataan Fuyu, Bai Xiao menggelengkan kepalanya. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berkata dengan lemah, Tidak, Fuyu, kamu salah. Pembunuh Surgawi dan saya memang berasal dari sekte yang sama, tetapi kami tidak memiliki banyak persahabatan yang mendalam. Alasan mengapa saya mengajukan diri untuk menjalankan misi ini adalah untuk menyelesaikan instruksi pemimpin aliansi. Bagaimanapun, aliansi kami adalah aliansi bela diri nomor satu di daratan dan kami sangat dihormati dan dihormati oleh jutaan sekte. Dia hanya anak nakal dan berani melawan aliansi kita. Dia bahkan membunuh pemimpin cabang dan utusan patroli kami. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini, prestis apa yang akan dimiliki aliansi kita di masa depan? Fuyu buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Dia berkata dengan hormat, Tuan Cakrawala Putih benar. Bai Xiao terkekeh dan melanjutkan, selanjutnya, aliansi kita menghabiskan setengah tahun menyelidiki latar belakang bocah itu. Dikatakan bahwa dia adalah murid Tuhan nomor satu di kerajaan Su Chi Lu Shui. Ia juga menyebut dirinya jenius nomor satu umat manusia dan telah menciptakan banyak legenda. Sebelumnya, sebelum dia menerobos ke alam Marsial Sein, dia mampu membunuh utusan patroli Tian Sang. Namun, kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, kekuatannya jelas tidak biasa dan metodenya luar biasa. Sekarang dia telah menerobos ke alam Marsial Sein, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Kekuatannya harus lebih kuat lagi. Aliansi kami selalu bertindak cepat dan tegas. Kami pasti tidak akan melakukan apapun yang kami tidak yakin. Meski saya sombong, saya tidak berani gegabuh dalam hal ini. Tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik. Mendengar kata-katanya, Fuyu tercengang. Wajahnya dipenuhi keraguan saat dia bertanya, Tuan Cakrawala Putih, apa maksudmu? Bai Xiao tersenyum percaya diri dan berkata dengan tenang, saya telah mengerahkan 50 kekuatan tertinggi aliansi kita untuk melakukan penyergapan di sekitar Strain Maple Garden. Mereka akan bersiaga kapan saja. Selain itu, pemimpin aliansi kami telah keluar dari pengasingan dan memutuskan untuk menggunakan masalah ini untuk membangun prestise kami jika pasukan bela diri lain memandang rendah aliansi kami. Sekarang, pemimpin aliansi kita sedang dalam perjalanan dan saya yakin dia akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia pasti akan mati. Fuyu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Cakrawala Putih, bocah itu masih sangat muda dan baru saja menerobos ke alam bela diri. Apakah layak bagi aliansi kita untuk memobilisasi begitu banyak orang? Saya pikir Tuan Cakrawala Putih dan 50 kekuatan tertinggi akan cukup untuk mencabik-cabik bocah itu. Saya tidak menyangka bahkan pemimpin aliansi kita akan diperingatkan dan bergegas datang secara pribadi. Bai Xiao menganggup dan berkata dengan penuh arti, Fuyu, kamu hanyalah pemimpin cabang kecil. Bagaimana kamu bisa menebak apa yang dipikirkan pemimpin aliansi kita? Jadi bagaimana jika kita memobilisasi begitu banyak orang dan membuat masalah menjadi besar? Pemimpin aliansi telah mengasingkan diri selama lebih dari 200 tahun dan belum menunjukkan dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasukan bela diri yang baru bangkit di daratan akan melampaui batas mereka. Pemimpin aliansi ingin menggunakan masalah ini untuk membangun prestise dan mengintimidasi pasukan yang memiliki motif tersembunyi. Jadi begitu, bawahan mengerti. Fuyu tiba-tiba menyadari dan buru-buru membungkuk. Bai Xiao melambaikan tangannya dan menginstruksikan, baiklah, kembali ke penginapan dan awasi dia. Jika ada kelainan, segera lapor padaku. Fuyu dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Suaranya nyaring saat dia berkata, saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Aku akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan membuka pintu ruang rahasia dan hendak pergi. Namun, saat dia membuka pintu batu itu, tubuhnya membeku di tempat. Wajahnya dibalik jubah dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan saat matanya melebar. Ini karena seorang pria muda berjubah putih sedang berdiri di depan pintu ruang rahasia dan menatapnya dengan senyuman dingin di wajahnya. He he, aku di sini. Kenapa kamu perlu memata mataiku di penginapan? Tidak diragukan lagi, orang yang datang adalah Ji Tian Xing. Fuyu tidak hanya menatapnya dengan kaget, tetapi bahkan tubuh Bai Xiao pun bergetar dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, Fuyu sadar kembali dan ekspresi mematikan muncul di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, Nak, kamu benar-benar mengikutiku ke sini. 2.152 Saat dia berbicara, Fuyu mengangkat kedua tinjunya dan meninju kepala Ji Tian Xing. Tinjunya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan memancarkan aura yang ganas dan ganas. Bahkan batu besar atau tembok kota pun akan hancur seketika, apalagi tubuh yang berdaging dan berdarah. Namun, Ji Tian Xing sama sekali tidak menganggap serius Fuyu. Seringai mengejek masih terlihat di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai membanting telapak tangannya ke arah Fuyu. Ledakan Dengan ledakan yang tumpul, tinju Fuyu meledak di tempat dan hujan darah berceceran. Pada saat yang sama, Fuyu terbang mundur dengan darah muncrat dari tujuh lubangnya dan menabrak Bai Xiao dengan keras. Saat dia masih di udara, hati dan jiwa Fuyu telah hancur. Pada saat dia jatuh di depan Bai Xiao, dia sudah kehilangan semua tanda kehidupan dan berubah menjadi mayat. Bai Xiao memang seorang utusan patroli dan orang suci bela diri. Dia bisa tetap tenang menghadapi perubahan drastis dan tetap duduk di singgah sananya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia mengulurkan tangan dan menangkap mayat Fuyu dan melemparkannya ke tanah. Matanya tertuju pada Ji Tian Xing sepanjang waktu dan tidak beralih sama sekali. Nak, aku bilang kamu sombong dan angkuh tapi aku meremehkanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu sombong sehingga Anda akan menyelinap ke taman mepel yang indah untuk mati. Bai Xiao menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan berteriak dengan nada dingin. Ji Tian Xing dengan tenang melangkah ke ruang rahasia dan berkata sambil tersenyum dingin, saya mendengar percakapan Anda dengan jelas. Karena seseorang menginginkan nyawaku, maka tentu saja aku harus datang sendiri dan melihat siapa yang berani bertindak sembrono. Bai Xiao tidak terburu-buru menyerang dan berteriak dengan nada bermartabat, Nak, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu terlalu sombong atau terlalu cuek. Kamu telah menyinggung aliansi surga patah, vaksi daubela diri nomor satu di benua ini. Selain tiga kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun dan tidak ada vaksi yang dapat melawan aliansi kita. Kaulah yang bosan hidup jika terburu-buru mati. Ji Tian Xing meliriknya dengan sedih dan tertawa dingin, hanya seekor katak di dasar sumur sepertimu yang akan memuji aliansi surga yang rusak sampai ke surga. Di mataku, aliansi penghancur surga tidak lain hanyalah kru yang beraneka ragam. Apa yang perlu ditakutkan? Anda, Bai Xiao sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan matanya tertutup lapisan merah. Dalam kemarahannya, ki dan darahnya hampir mengalir ke arah yang berlawanan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Tian Xing akan menjadi sombong sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada aliansi penghancur surga. Ji Tian Xing tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia berkata dengan nada main-main, kamu mengulur waktu bersamaku karena kamu ingin menunggu sampai 50 pakar melampaui kesengsaraan itu tiba. Ini hanya berarti bahwa hati Anda dipenuhi rasa takut. Kamu dan aku bahkan belum bertarung, dan kamu sudah kalah. Bai Xiao segera mengerutkan kening, matanya berkedip karena malu dan marah. Tapi apa yang dikatakan Ji Tian Xing adalah kebenaran, jadi dia tidak bisa membantahnya. Ji Tian Xing melanjutkan, saya selalu membenci masalah, jadi malam ini, saya berencana untuk memutuskan hubungan dengan aliansi penghancur surga. Apakah kamu tidak mengalami delusi? Apakah Anda masih berharap 50 ahli itu datang dan bergabung dengan Anda untuk menyerang saya? Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu mereka datang, dan kemudian aku akan menghancurkan hayalanmu di depanmu. Mata Bai Xiao tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Anda, kamu bajingan, kamu benar-benar sombong sampai-sampai melanggar hukum. Anda telah meremehkan 50 pakar elit tersebut. Bahkan aku tidak akan berani ceroboh. Nak, kamu sudah mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Ji Tian Xing hanya mencibir dengan nada menghina, dan tidak menjawab. Segera, di langit malam di luar Taman Kifeng, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Lusinan bayangan hitam menembus langit malam, dan memasuki istana secepat kilat. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu mendarat di sekitar lautan bambu, membentuk lingkaran. Sebanyak 50 ahli mengenakan pakaian dan jubah hitam, menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua memegang pedang, pedang, dan harta sihir di tangan mereka, dan tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Semua orang bergerak dengan tertib, dan tidak menimbulkan suara apapun. Dua pemimpin hendak mengaktifkan susunan di bebatuan untuk memasuki ruang rahasia bawah tanah. Pada saat ini, cahaya kemasan bersinar di bebatuan, dan sosok putih muncul dari udara tipis. Astaga! Sosok berjubah putih muncul di langit malam, dan tubuhnya berdiri dengan gagah di atas bebatuan. Dia menatap pria berjubah hitam di sekitarnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu tidak lamban, kalian semua tiba begitu cepat, katanya dengan nada tenang, dan aura mendominasi menyebar. 50 ahli di sekitar lautan bambu semuanya memusatkan pandangan mereka padanya, dan mereka tampak tercengang. Di saat yang sama, cahaya putih kembali menyala di bebatuan. Astaga! Bai Xiao terbang, dan tubuhnya berdiri tegak di langit malam, menghadap Ji Tian Xing. Para ahli berjubah hitam melihat Bai Xiao muncul, dan mereka menghela nafas lega, dan buru-buru membungkuh untuk menyambutnya. Salam, Tuan Bai Xiao. Wajah Bai Xiao sedingin es, dan dia memerintahkan dengan nada dingin, tunggu apa lagi? Bunuh bocah itu. Para ahli berjubah hitam kembali sadar, dan mereka buru-buru mengayunkan pedang dan harta dharma mereka, dan menggunakan gerakan membunuh yang tak tertandingi untuk mengepung Ji Tian Xing. Astaga! 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 Tiba-tiba, cahaya pedang dan pedang menyala, menghilangkan kegelapan di langit malam. Ratusan cahaya mantra dan bayangan menimpa Ji Tian Xing seperti banjir dari langit. Ji Tian Xing dikepung dan diserang oleh semua orang, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya, dan berteriak dengan nada bermartabat, hujan pedang. Dalam sekejap mata, dia membentuk 99 segel dharma dengan kedua tangannya, dan itu mengembun menjadi cahaya bintang mempesona yang mekar seperti bunga teratai. Di saat yang sama, di langit yang jauh, puluhan ribu retakan muncul di langit. Puluhan ribu cahaya bintang menyala, dan turun seperti hujan lebat. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang cahaya bintang menerangi langit malam, menghilangkan kegelapan tanpa batas. Daerah itu menjadi seterang siang hari, dan sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Seniman bela diri dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya di kota Wang Tian juga terbangun oleh aura bintang yang menghancurkan bumi. Tentu saja, sebelum hujan pedang cahaya bintang turun, mantra dharma yang diucapkan oleh banyak ahli mengenai Ji Tian Xing terlebih dahulu. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak, seperti guntur yang teredam, terus menerus dan tanpa akhir. Kecemerlangan warna-warni mantra dharma benar-benar menenggelamkan Ji Tian Xing. Namun, dia terbungkus lapisan cahaya kemasan, dan dia berdiri di langit malam seperti gunung yang mengjulang tinggi, tidak bergerak. Tidak peduli berapa banyak mantra dharma yang membombardirnya, dia tidak terluka sama sekali, dan dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Daging dan kulitnya jauh lebih keras daripada artefak ilahi, jadi bagaimana para ahli tahap kesengsaraan itu bisa menyakitinya. Adegan seperti itu menyebabkan Baixiao dan 50 ahli berpakaian hitam mengungkapkan ekspresi teror yang tak terlukiskan. Mereka tidak dapat mempercayai hasil ini, dan mereka ingin menggunakan keahlian tertinggi mereka untuk mengepung Ji Tian Xing lagi. Tapi sudah terlambat, dan hujan pedang yang dahsyat akhirnya turun. Astaga! 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 Suara tajam dan memekakkan telinga dari sesuatu yang menerobos udara menyelimuti seluruh puncak gunung. Puluhan ribu pedang cahaya bintang, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menenggelamkan seluruh taman kifeng. Saat cahaya bintang bermekaran seperti awan jamur, suara keras yang mengguncang sembilan surga segera terdengar. Ledakan! 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 2.153 50 tokoh dikdaya berbaju hitam ini semuanya berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-2 hingga ke-4. Mereka semua adalah kelompok elit dari aliansi langit patah. Hanya kekuatan super seperti Broken Sky Lions yang bisa mengumpulkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Marsial Dao. Namun, di bawah pemboman hujan pedang, pembangkit tenaga listrik menjadi lemah seperti kertas dan tidak bisa menahan sama sekali. Jika mereka bergabung dan membentuk formasi pertahanan, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Bai Xiao dan para pembangkit tenaga listrik tidak menyangka kekuatan Ji Tian Xing begitu menakutkan. Suara yang menghancurkan bumi bergema di langit malam untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Debu dan cahaya bintang yang menutupi langit terlihat jelas dari jarak ribuan mil. Itu berlangsung selama seratus napas sebelum menghilang. Saat langit malam menjadi cerah kembali, Bai Xiao terpana dengan pemandangan di depannya. Dia melihat taman Kifeng yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Ada lubang yang dalam dan tembok bobrok di mana-mana. Bahkan seluruh puncak gunung telah hancur berkeping-keping. Gunung itu penuh dengan retakan dan banyak bebatuan yang runtuh. 50 pembangkit tenaga listrik berbaju hitam semuanya telah menghilang. Hanya pecahan harta dharma dan senjata yang berserakan di reruntuhan, serta beberapa patah tulang dan potongan kain yang membuktikan bahwa mereka pernah ada. Tidak diragukan lagi, banyak pembangkit tenaga listrik telah terbunuh oleh 10 ribu pedang. Bahkan Bai Xiao sendiri berlumuran darah dan jubahnya robek dan compang kemping. Hanya topeng perak di wajahnya yang masih utuh dan bersinar dengan cahaya bintang yang redup. Namun, ada bekas darah merah tua di sudut mulutnya di bawah topeng. Saat 10 ribu pedang cahaya bintang turun, dia juga diselimuti oleh hujan pedang. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Marsial Sage, dia tidak dapat memblokir kekuatan pedang cahaya bintang dan organ dalamnya terluka di tempat. Tapi dia benar-benar mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan matanya menatap lekat-lekat keruntuhan sementara pikirannya dipenuhi teror dan teror sejak lama. Ini tidak mungkin, mustahil, tidak ada keadilan dalam hal ini. Bai Xiao menatap Jitian Xing dengan mata merah dan meraung pada dirinya sendiri dengan suara serak. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang baru saja menerobos ke dunia Marsial Sage bisa memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Di masa lalu, dia telah menebak dan merenung berkali-kali. Jitian Xing hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam transendensi kesengsaraan. Bagaimana dia bisa membunuh Inspektur Tian Chang? Pasti ada hal lain yang terjadi. Kemungkinan besar Inspektur Tian Xiang menghadapi bahaya dan sudah terluka parah. Itulah mengapa dia mati di tangan Jitian Xing. Sebelumnya, Bai Xiao selalu mempercayai hal ini dan sangat yakin. Namun kini, pandangan dan pemikirannya akhirnya berubah. Dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa bakat mengerikan seperti Jitian Xing memang memiliki kemampuan untuk membunuh pembunuh surgawi. Tentu saja, ada juga dia. Jitian Xing berdiri di langit malam, jubahnya seputih salju, bahkan tidak ternoda oleh setitik pun debu. Dia memandang Bai Xiao dengan tenang dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, ini adalah 50 ahli yang telah kamu persiapkan dan atur sebelumnya. Sekarang mereka semua sudah mati, sekarang saatnya Anda melanjutkan perjalanan. Anda bisa mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Bai Xiao langsung gemetar saat mendengar itu. Kesedihan dan kemarahan melintas di matanya. Dia menatap Jitian Xing dengan marah, tangannya memegang dua pedang putih yang menyala-nyala, seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang yang pantang menyerah. Jitian Xing, kamu bajingan, kamu sudah keterlaluan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak boleh mempermalukan aliansi langit patah seperti ini. Seratus ribu ahli marsial dao dari aliansi kami akan melawanmu sampai mati. Bai Xiao meraung sekuat tenaga. Nada suaranya sangat serius, seolah-olah dia sedang menghadapi kematian dengan tenang. Jitian Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Anda hanya seorang inspektur, bukan surga sewenang-wenang. Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili aliansi langit patah? Baiklah, kamu sudah mengucapkan kata-kata terakhirmu. Sudah waktunya bagi Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Jitian Xing meninju Bai Xiao dengan tangan kirinya. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan mengayunkan pedang emas besar ke arahnya. Tinju penghancur bintang. Pedang pemecah langit. Bayangan tinju emas besar menghantam Bai Xiao dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ekspresi Bai Xiao langsung berubah. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memangkas lusinan pancaran pedang seputih salju, membentuk jaring pedang besar di depannya. Bam! Bayangan tinju emas raksasa menghantam jaring pedang cahaya putih dengan suara keras, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Seketika, jaring pedang putih itu hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan cahaya putih ke seluruh langit. Kekuatan bayangan tinju emas tidak berkurang. Itu menimpa Bai Xiao lagi. Bai Xiao segera dikirim terbang, terjatuh dari gunung. Pedang cahaya emas besar mengikuti dari belakang, menebas dari langit menuju Bai Xiao. Pedang emas besar itu hendak mengenai kepalanya, tapi dia masih berguling-guling di langit malam. Di saat berikutnya, dia akan dibunuh oleh cahaya pedang. Pada saat kritis ini, tubuh Bai Xiao bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan dia menghilang dengan cepat. Dia benar-benar menggunakan kartu trufnya pada saat kritis ini. Dalam sekejap, dia melintasi jarak 50 mil dan muncul di langit malam jauh. Pedang yang bisa membelah langit dan bumi itu berhasil dihindarinya begitu saja. Ledakan Pedang besar itu menebas gunung, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Puncak gunung itu sudah penuh retakan dan lubang. Setelah ditebas oleh pedang besar itu, pedang itu benar-benar roboh. Untuk sesaat, bebatuan dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling di gurun, menciptakan suara gemuruh yang sangat besar dan menciptakan awan debu yang sangat besar. Bai Xiao melihat ini dari jauh. Dia sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Untungnya, aku menguasai waktu singkat anak kuda putih dan menghindari serangan pedang itu. Kalau tidak, kemungkinan besar aku akan mati. Tidak, ini terlalu kuat. Aku khawatir aku bukan tandingannya. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan segera mengambil keputusan. Dia berbalik dan melarikan diri ke utara. Namun, Ji Tian Xing melintasi jarak 50 mil dalam satu langkah dan muncul di sampingnya dengan suara swash, menghalangi jalannya. Apa? Anda masih berpikir untuk melarikan diri? Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin. Bai Xiao merasa malu dan marah. Dia merasakan api berkobar di dadanya, hampir meledakkan tubuhnya. Dia menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan berteriak dengan marah, Ji Tian Xing, jangan terlalu sombong. Ini adalah kota langit negara suci ujung surga, bukan negara suci luo shui. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Meskipun nada suara Bai Xiao keras, itu jelas hanya sebuah fasad. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya sambil bercanda, ku bilang aku akan membunuhmu, jadi aku akan membunuhmu. Apakah aku perlu memilih tempat? Bai Xiao benar-benar terhina. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Ji Tian Xing, jangan lupa bahwa majelis suci beladiri suci akan segera dimulai. Banyak petapa beladiri telah berkumpul di kota langit. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran kami telah membuat khawatir kota langit. Kamu berani membunuh di sini, apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari negara suci ujung surga? Ji Tian Xing mencibir dengan nada menghina, Anda mengirim orang untuk memata-matai saya dan bahkan menyergap 50 ahli untuk membunuh saya. Tidakkah Anda memikirkan konsekuensinya? Aliansi langit patah berani menyerangku, kenapa aku tidak bisa melawan? 2.154 Kesabaran Ji Tian Xing telah habis. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang seperti kilat. Jari yang menusuk langit. Dia menjepit jari pedangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Bai Xiao. Cahaya putih menyilaukan keluar, membawa kekuatan untuk menembus segalanya, dan tiba di depan Bai Xiao. Ekspresi Bai Xiao berubah drastis. Dia secara naluriah mengayunkan kedua pedangnya di depannya. Dentang Dengan suara yang tajam, kedua pedang di tangannya bersinar dengan cahaya putih, dan dia terlempar ke tempat. Segera setelah itu, jari penusuk langit menembus perisai energi magis Bai Xiao dan menembus dadanya. Jubah ungu yang dia kenakan langsung terkoyak-koyak, memperlihatkan armor lembut hitam yang dia kenakan. Meskipun baju besi lunak itu adalah harta sihir tingkat sage dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, itu masih belum cukup. Setelah jari penusuk langit mengenai baju besi lunak berwarna hitam, ia tidak mampu menembusnya dan hanya meninggalkan penyok. Namun, jari penusuk langit yang kuat masih menembus baju besi lembut dan mengenai jantung Bai Xiao. Engah! Tubuh Bai Xiao bergetar dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan darah merah tua. Tubuhnya menegang dan matanya melebar seperti lonceng tembaga. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Jari Jitian Xing sebenarnya berhasil menembus baju besi lembutnya dan melukai meridian jantungnya dengan parah. Hatinya hancur, meridiannya patah, kekuatan sihir dan darahnya berhenti mengalir, dan tubuh fisiknya hampir hancur. Bai Xiao tidak mengerti bagaimana Jitian Xing bisa menggunakan teknik jari yang aneh dan tidak terduga. Bahkan jika dia mengenakan armor level sage, dia tidak akan mampu melakukannya. Ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, Jitian Xing berteriak lagi dan mengangkat tangannya untuk menembakkan bayangan emas. Cakar naga penangkap langit. Cakar naga emas seukuran gunung muncul dari udara tipis di langit malam, turun dari langit dan menyelimuti langit putih. Bai Xiao merasakan aura kematian mendekat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia yakin sekali cakar naga emas menghantamnya, tubuh fisiknya akan hancur dan tulangnya akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan jiwa ilahinya akan jatuh ke tangan Jitian Xing. Nasibnya sudah jelas. Namun, pada saat kritis ini, suara jernih dan dingin tiba-tiba terdengar di langit malam. Berhenti. Bersamaan dengan teriakan dingin ini, cahaya pedang seterang bintang dan seterang bulan menyerang dari jauh. Sua. Proyeksi pedang sepanjang seribu kaki langsung menembus langit malam dan mengenai cakar naga emas. Dengan suara keras yang teredam, cakar naga emas tertembus oleh cahaya pedang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan pecahan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cakar naga emas hancur, dan krisis yang mengancam nyawa Bai Xiao lenyap seketika. Namun, dampak dari tabrakan antara cakar naga dan cahaya pedang membentuk gelombang kejut emas yang dengan kejam meledakkan Bai Xiao. Ledakan. Dia dikirim terbang lagi, darah muncrat dari tujuh lubangnya, dan retakan muncul di tubuhnya. Dia sudah terluka parah dan tubuhnya diambang kematian. Sekali lagi, dia terkena gelombang kejut. Kali ini, dia tidak bisa melarikan diri. Hatinya benar-benar hancur. Suwa. Tubuh tak bernyawanya jatuh dari langit malam dan jatuh tak berdaya ke dalam reruntuhan. Jiwa ilahi putih yang mempesona terbang keluar dari mayat. Ia terbang ke langit malam dengan panik dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun kejadian yang tiba-tiba menyelamatkan nyawa Bai Xiao, hal itu juga menyebabkan tubuh fisiknya hancur total, hanya menyisakan jiwanya. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah kota Wang Tian. Dia melihat cahaya bulan berwarna putih keperakan melaju ke arahnya dengan kecepatan kilat. Suwa. Dalam sekejap mata, cahaya putih tiba di atas reruntuhan dan berhenti di langit malam yang jaraknya ribuan kaki. Setelah cahaya putih menghilang, dua sosok muncul. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda berjubah panjang berwarna putih keperakan dan jubah emas gelap dengan pola naga di atasnya. Orang ini tingginya delapan kaki dan memiliki penampilan yang tampan. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia memancarkan aura yang mulia dan agung. Meskipun dia tampak seperti baru berusia tiga puluhan. Namun, Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan orang ini tidak dapat diduga. Dia setidaknya adalah Marsial Sage Peringkat Delapan. Orang yang telah melepaskan cahaya pedang dan menghancurkan cakar naga emas juga adalah pemuda berjubah perak. Di belakang pemuda berjubah perak, ada seorang pria parubaya kekar yang tingginya lebih dari dua meter. Orang ini mengenakan baju besi perak cerah dan helm bintang sembilan bulu naga. Wajah perseginya penuh perubahan dan dominasi. Kekuatannya telah mencapai alam Marsial Sage Peringkat Tujuh. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan memandang mereka berdua tanpa ekspresi. Ia berpikir dalam hati, kedua orang ini sangat kuat dan merupakan yang teratas di antara para petapa bela diri. Aku ingin tahu dari mana mereka berasal. Pada saat itu, jiwa ilahi Bai Xiao melihat orang yang datang dan dengan cepat terbang ke arah pemuda berjubah perak. Bai Xiao memberi salam pada putra ilahi sulung. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Bai Xiao mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemuda berjubah perak melalui jiwa ilahinya. Jelas terlihat nada lega dalam nada bicaranya. Ketika Ji Tian Xing mendengar suara Bai Xiao, dia mengangkat alisnya dan berpikir, putra dewa tertua. Mungkinkah dia, putra tertua dewa bela diri Tian Jue? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari, saya mengerti. Pantas saja orang ini begitu kuat meski usianya masih muda. Pada saat itu, putra ilahi tertua memandang jiwa ilahi Bai Xiao dengan tenang dan bertanya dengan nada bermartabat, Bai Xiao, ketika saya tiba di kota Wang Tian malam ini, saya melihat keributan di luar kota dan bergegas untuk memeriksa situasinya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa tubuh fisik Anda hancur dan hanya jiwa ilahi Anda yang tersisa? Ekspresi dan nada bicara putra ilahi sulung sangat tenang dan memberikan kesan yang baik. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang tuan muda yang anggun, berpengetahuan luas, jujur, dan terhormat yang menangani masalah dengan tidak memihak. Sulit bagi seseorang untuk merasa jijik padanya. Bai Xiao langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia mengeluh dengan marah, putra dewa sulung, kamu harus mencari keadilan untukku. Bajingan itu berasal dari kerajaan Suci Luoshui. Dia membunuh utusan patroli kami Tian San, pemimpin cabang Qin Hai San dan ratusan elit. Tangannya berlumuran darah. Saya mendengar bahwa dia datang untuk berpartisipasi dalam majelis Suci Bela Diri Suci, jadi saya mengirim orang untuk menyelidikinya secara rahasia. Saya ingin mencari keadilan bagi rekan-rekan saya yang telah meninggal. Siapa yang tahu bahwa orang ini begitu kejam dan jahat sehingga dia menemukan Taman Kifeng dengan mengikuti petunjuknya. Setelah dia muncul, dia menggunakan metode yang sangat kejam dan secara brutal membunuh semua penjaga Strain Maple Garden. Saya sangat marah sehingga saya berhadapan dengannya dan terluka parah. Jika bukan karena Anda, putra ilahi tertua, yang datang untuk menyelamatkan saya tepat waktu, saya akan dibunuh olehnya. Bai Xiao mengeluhkan kejahatan Jitian Sing dengan suara menangis. Kata-katanya penuh dengan keluhan dan kengganan. Yang mendengarnya terharu dan yang mendengarnya sedih. Setelah putra ilahi tertua mendengarnya, dia hanya bisa mengerutkan kening dan menatap Jitian Sing dengan dingin. Tria parubaya di belakangnya juga sangat marah. Dia berteriak dengan nada bermartabat, Wah, siapa namamu? Asalmu dari mana? Beraninya kamu memulai pembantaian di luar kota Wang Tian. Dia benar-benar berani dan sangat tidak bermoral. 2155 Tria parubaya yang mengenakan baju besi jelas merupakan orang yang berstatus tinggi. Auranya sangat kuat. Kata-katanya yang tegas mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika suaranya menyebar dalam radius 10 mil, puluhan aliran cahaya terbang dari arah kota Wang Tian. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 aliran cahaya terbang di atas reruntuhan dan berhenti di langit malam. Di setiap aliran cahaya, ada dua atau tiga, atau bahkan tiga atau lima ahli seni bela diri. Kebanyakan dari mereka telah mencapai alam marsial sage dan aura mereka luar biasa. Beberapa ahli yang hanya berada di alam kesengsaraan melewati berdiri di area luar dan mengawasi dari jauh. Ada beberapa kelompok orang suci bela diri yang kuat dengan status tinggi yang berdiri paling dekat dengan Ji Tian Xing dan Putra Dewa Tertua. Bahkan para pembangkit tenaga listrik itu menangkupkan tangan mereka dan menyapa Putra Dewa Tertua. Salam, Putra Dewa Sulung. Seorang pria muda berjubah hijau panjang dengan rambut diikat di sanggul dan mahkota bulu emas berdiri paling dekat dengan Putra Dewa Sulung. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuh hormat. Ada empat petugas di belakangnya. Mereka semua adalah pendekar pedang yang muda dan tampan. Mereka mengenakan jubah putih yang sama dan membawa pedang kuno dengan pola awan di punggung mereka. Putra Dewa Sulung mengangguk sedikit dan membalas salamnya. Salam, Kaisar Suci King San. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berjubah hijau panjang itu adalah Marsial Sage King San. Ketika Ji Tian Xing memasuki kota Wang Tian, dia telah melihat prosesi upacara Marsial Sage King San, namun dia tidak melihat wajahnya. Di sisi lain, seratus langkah dari Putra Sulung Tuhan, seorang sesepu berambut putih dengan kulit kemerahan juga menangkupkan tangan dan membungkuh kepada anak Tuhan Sulung. Salam, Pangeran Yuan Zen, dengan muridku tercinta, Cao Ying. Yang lebih tua mengenakan jubah abu-abu. Unggungnya sedikit bungkuk dan dia terlihat biasa saja. Namun, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia telah mencapai alam Marsial Sage tingkat ketujuh dan merupakan tokoh terkemuka di dunia bela diri. Di belakangnya ada seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna putih yang simpel dan anggun dengan ikat pinggang perak bertatahkan batu giyok di pinggangnya. Dia mengenakan mahkota daois di kepalanya, memberinya tampilan yang agak gagah. Sosoknya tinggi dan ramping, dan penampilannya bermartabat dan murah hati. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan tiada taraf, temperamennya sangat luar biasa, dan dia masih segar dalam ingatan orang. Dia adalah murid tetua berjubah abu-abu, Chow Ying. Yang paling penting, dia adalah salah satu yang terbaik di antara Marsial Sage muda dan memiliki kekuatan Marsial Sage peringkat 4. Putra ilahi sulung menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata sambil tersenyum, Salam, Marsial Sage. Aku sudah tidak bertemu Nona Zhao Ying selama beberapa dekade. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi. Chow Ying buru-buru membungku kepada putra dewa tertua dan memperlihatkan senyuman anggun. Dia berkata dengan suara yang jelas, Kamu terlalu baik, anak sulung. Saat dia berbicara, dia menatap putra ilahi sulung dengan mata seterang bintang. Ada sedikit kekaguman yang tidak terdeteksi di matanya. Segera setelah itu, beberapa kelompok ahli lainnya juga membungku dan menyapa pangeran surgawi tertua. Ji Tian Xing telah memperhatikan dari pinggir lapangan dan secara bertahap memahami situasinya. Aku pernah melihat slip giok yang diberikan Nenek Long kepadaku sebelumnya, dan itu memperkenalkan Yuan Zen ini. Yuan Zen ini adalah putra tertua dewa bela diri Tianjue dan lahir lebih dari 1600 tahun yang lalu. Dia adalah yang paling berbakat di antara banyak anak dewa bela diri Tianjue. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tapi dia juga salah satu yang paling menonjol di antara putra ilahi dalam hal berurusan dengan manusia dan cara-cara licik. Dia telah mencapai alam marsial sage peringkat 8 di usia yang sangat muda dan dikenal sebagai jenius nomor satu di kerajaan surga ujung surga. Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam dewa. Dewa bela diri Tianjue juga sangat menghormatinya dan mengasuhnya sebagai penerusnya. Bahkan majelis suci bela diri suci yang termegah diberikan kepada Yuan Zen sebagai tuan rumahnya. Kini tampaknya informasi yang dicatat Nenek Long itu benar adanya. Yuan Zen ini memang luar biasa dan tahu cara memenangkan hati orang. Berbagai marsial sage dan kekuatan sangat menghormatinya. Memikirkan hal ini, Ji Tianjeng mau tidak mau melirik ke arah Yuan Zen dan berpikir, pertemuan suci bela diri ilahi akan segera dimulai. Yuan Zen dan berbagai petapa bela diri akan berkumpul di kota langit, tetapi hal seperti ini terjadi malam ini. Saya ingin tahu bagaimana Yuan Zen akan menghadapinya. Di permukaan, Aliansi Langit Patah adalah organisasi seni bela diri independen dan tidak mengabdi pada kerajaan ilahi manapun. Namun kenyataannya, Aliansi Langit Patah telah lama menjadi antek kerajaan ilahi ujung surga. Saya pikir Yuan Zen tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia sudah lama menebak hubungan antara Broken Sky Alliance dan Heaven and Divine Kingdom dan sudah membuat rencana. Segera, semua tiran menyambut Yuan Zen. Semua orang mulai bertanya pada Yuan Zen apa yang terjadi di sini dan mengapa hal itu menyebabkan pertempuran besar. Yuan Zen mengangguk sedikit dan menunjuk ke pria parubaya di belakangnya dan berkata kepada orang banyak, Pertemuan suci bela diri ilahi akan segera dimulai, tetapi hal seperti ini terjadi di luar kota langit. Saya sangat menyesal dan marah. Mengenai apa yang terjadi, saya berharap Tuan Qin, komandan pengawal ilahi, dapat menjelaskannya kepada semua orang. Mendengar kata-katanya, pandangan semua orang tertuju pada pria parubaya itu. Beberapa orang mengenalinya dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Beberapa orang yang tidak mengenalnya kemudian menyadari identitasnya. Dia adalah komandan pengawal ilahi dari kerajaan ilahi akhir surga. Dia adalah tangan kanan dewa bela diri Tianjue yang paling terpercaya dan merupakan komandan seratus ribu pengawal ilahi. Jarang sekali melihatnya. Sir Qin melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah pasukan di sekitarnya. Dia berkata dengan nada nyaring, semuanya, yang mulia dan saya baru saja tiba. Tadi, aku sudah bertanya pada Bai Xiao, dan baru setelah itu aku tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia menunjuk Ji Tianxing yang berada tidak jauh dari sana dan berkata dengan nada bermartabat, orang ini berasal dari kerajaan ilahi Luoshui dan juga seorang marsial sein muda yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis suci bela diri ilahi. Namun, dia mempunyai dendam dengan aliansi Langit Patah dan telah membunuh ratusan elit aliansi Langit Patah dan seorang pemimpin cabang. Dia juga membunuh Inspektur Tian Chang. Tuan Qin mengulangi kata demi kata-kata Bai Xiao. Ketika pasukan mendengar ini, mereka langsung terkejut dan memandang Ji Tianxing dengan tidak percaya. Tentu saja, sebagian besar orang bersuka cita atas kemalangannya dan merasa kasihan padanya. Di mata mereka, orang ini tidak mengetahui besarnya Langit dan Bumi. Dia berani menyimpan dendam mati dengan Broken Sky Lions dan bahkan berani membunuh di luar Sky City. Dia hanya bosan hidup. Malam ini, pangeran ilahi pertama Yuan Zhen hadir dan pasti akan menyelesaikan masalah ini. Namun, saat orang banyak sedang berdiskusi, Ji Tianxing membuka mulutnya untuk berbicara. Dia memandang Tuan Qin tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Tuan Qin hanya mengulangi kata-kata Bai Xiao. Ini adalah cerita sepihak Bai Xiao dan tidak bisa dipercaya. Tuan Qin mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah muram, tubuh fisik Bai Xiao dihancurkan oleh Mu dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. 50 penjaga Taman Kifeng juga dibunuh oleh Anda dan mati tanpa mayat utuh. Mungkinkah hal ini salah? Bagaimana aku bisa berbuat salah padamu? Ji Tianxing mencibir dengan jijik dan berkata, Bai Xiao mengirim orang untuk memata-matai saya secara diam-diam dan diam-diam mengumpulkan 50 ahli tahap kesengsaraan untuk membunuh saya dan membalaskan dendam Tian Chang. Mereka tidak terampil seperti saya dan terbunuh di tempat setelah saya mengetahui rencana mereka. 2.156 Anda Tuan Qin kehilangan kata-kata. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berteriak, Bocah, kamu memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Ji Tianxing meliriknya, lalu menatap Yuan Zhen dengan senyum tipis dan bertanya, ada apa? Kata-kata Tuan Qin masuk akal, dan saya memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika hanya karena saya membantah. Karena bangsa dewa ujung surga sangat tidak masuk akal, apa gunanya bicara omong kosong? Wajah Tuan Qin menjadi hitam saat dia menatap Ji Tianxing dengan kilatan mematikan di matanya. Berat, kamu membalikan benar dan salah. Kau lah yang membunuh penjaga Strain Maple Garden, menghancurkannya, dan melukai Bai Xiao dengan parah. Ini jelas bagi semua orang. Tidak peduli bagaimana Anda berdalih, Anda tidak dapat menyangkalnya. Ji Tianxing mencibir, saya baru di sini dan bahkan belum mengenal Sky Gazing City. Mengapa saya harus datang ke Strain Maple Garden? Bukankah karena Bai Xiao berkomplot melawanku? Penjaga Taman Maple aneh yang Anda sebut adalah 50 pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah elit dari aliansi ujung surga. Apakah Tuan Qin berpikir bahwa aliansi ujung surga begitu kuat sehingga pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan hanya cocok untuk menjadi penjaga istana? Siapapun yang punya otak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Tuan Qin, kamu bias terhadap Bai Xiao dan menyalahkanku. Menurutku kamu bodoh atau punya motif tersembunyi? Ji Tianxing memarahi Tuan Qin tanpa ampun di depan begitu banyak orang berkuasa. Tuan Qin sangat marah sehingga pembulu darah di wajahnya menonjol, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Anak nakal, lidahnya tajam sekali. Anda tidak hanya memutarbalikan benar dan salah di depan semua orang, tetapi Anda juga berani menghina saya. Anda mungkin tidak tahu metode saya. Malam ini, betapapun fasihnya Anda, tidak ada gunanya. Aku akan membuatmu mengaku bersalah. Saat dia berbicara, tubuh Tuan Qin bersinar dengan cahaya putih, dan dia hendak menyerang Ji Tianxing dengan mantra. Ji Tianxing mencibir dan berkata dengan keras, semua orang melihatnya. Mereka ingin bernalar, jadi saya akan berargumentasi dengan mereka. Tapi Tuan Qin berpikir dia kuat dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di negara dewa ujung surga. Karena dia tidak bisa menjebakku, dia akan menyerangku dengan marah. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jika aku tidak sengaja membunuhmu nanti, yang harus disalahkan hanyalah dirimu sendiri. Jangan salahkan aku. Saat suaranya jatuh, seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang melonjak. Tangan kanannya mencubit jari pedangnya, dan aura yang sangat ganas muncul di tubuhnya. Dia siap melancarkan serangan menggelegar kapan saja. Melihat pemandangan ini, para tiran di sekitarnya terkejut dan tercengang. Mata semua orang terfokus pada Ji Tianxing. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bisikan dan diskusi pun terjadi di tengah kerumunan. Dari mana asal anak ini? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Ya, dia tahu bahwa Tuan Qin adalah inspektur pengawal abadi, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Tuan Qin. Sungguh berani. Dari apa yang saya lihat, orang ini masih sangat muda. Dia pasti baru saja menerobos ke alam Marsial Sage dan tidak tahu seberapa kuat Lord Qin. Lord Qin adalah seorang veteran alam tingkat ke-7 Marsial Saint. Saya khawatir dia akan dikalahkan dalam 2 atau 3 gerakan. Posisi Tuan Qin tinggi dan berkuasa. Orang normal tidak berani menyinggung perasaannya. Selain itu, orang yang berdiri di samping Tuan Qin adalah putra ilahi tertua, Yuan Zen, calon penguasa Kerajaan Suci Kepunahan Surga. Anak ini secara terbuka memprovokasi Tuan Qin. Dia jelas tidak menganggap serius Yuan Zen. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi lelucon besar. Bukankah itu membuktikan bahwa Kerajaan Suci Kepunahan Surga tidak masuk akal dan menindas? Dari apa yang saya lihat, putra dewa sulung pasti akan menghentikan mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka bertarung. Saat berbagai tiran berdiskusi secara diam-diam, mereka melirik Yuan Zen untuk melihat bagaimana reaksinya. Namun, Yuan Zen menundukkan kepalanya dengan tenang dan tampak seperti sedang berpikir keras. Dia sama sekali tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Tuan Qin tidak mampu menahan amarahnya dan menyerang. Anak sombong, pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, dia melemparkan dua flaming vis radians seukuran gunung ke arah Jitiansing. Aura flaming vis radians sangat ganas dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu menerangi langit malam dalam radius 200 mil. Para tiran di dekatnya dapat merasakan panas yang menyengat dan mau tidak mau mundur sejauh seratus kaki untuk menghindari dampak gempa susulan. Jitiansing melihat ke arah flaming vis radians yang datang ke arahnya tanpa rasa takut sedikitpun. Dia mengangkat tinjunya dengan acu tak acu dan memukul balik dengan sekuat tenaga. Tinju penghancur bintang. Dia melemparkan dua flaming vis radians perak dengan sekuat tenaga dan menghantam Lord Qin dengan star energy yang dingin dan perkasa. Bang, bang. Flaming vis radians berwarna perak dan merah bertabrakan di langit malam dan mengeluarkan dua poni yang memekakkan telinga. Keempat flaming vis radians seruntuh pada saat yang sama dan meledak menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Berbagai tiran tampak ketakutan dan dengan cepat mengeluarkan mantra pertahanan untuk memblokir gelombang kejut yang datang ke arah mereka. Pertukaran pukulan Jitiansing dan Lord Qin berakhir imbang. Tak satupun dari mereka yang lebih unggul. Tuan Qin membeku di tempat. Dia menyipitkan matanya dengan ekspresi serius dan cahaya dingin muncul di matanya. Para tiran di sekitarnya juga terkejut dan memandang Jitiansing dengan tidak percaya. Teriakan terkejut terdengar dari kerumunan. Ya Tuhan, anak itu menerima serangan Tuan Qin dan tidak terluka sama sekali. Anak ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia bisa melawan Tuan Qin. Dia masih sangat muda dan dia sudah menjadi petapa bela diri tingkat ketujuh. Ini tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan petapa bela diri tingkat ketujuh, dia bukanlah siapa-siapa. Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini sulit dipercaya. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong dan melukai Bai Xiao dari Heaven Brea King Alliance. Dalam sekejap, semua orang berhenti meremehkan Jitiansing dan tidak lagi berani meremehkannya. Bahkan Yuan Zhen, yang berpura-pura sedang berpikir keras, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing dengan mata menyala-nyala. Tuan Qin terkejut dan marah. Dia juga merasa malu. Dalam kemarahannya, dia mau tidak mau mengeluarkan harta sihirnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Jitiansing. Saat ini, Yuan Zhen melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Qin Zheng, berhenti. Tuan Qin masih marah. Dia memandang Yuan Zhen dengan enggan dan bertanya, Yang mulia, orang ini terlalu berani. Dia telah mengabaikan hukum negara kita. Diam. Yuan Zhen berteriak dingin lagi dan berkata dengan nada bermartabat, Jangan lupa bawa kita di sini untuk menangani masalah ini dengan tidak memihak, bukan untuk bertengkar dengan orang lain. Saya selalu meyakinkan orang dengan alasan dan tidak akan pernah menggunakan kekuatan saya untuk menindas orang lain. Tuan Qin dengan enggan berhenti dan menahan amarahnya. Dia membungkuk hormat dan berkata, Yang mulia benar. Saya akan mengingat ini dan tidak akan melakukannya lagi. Mem. Yuan Zhen mengangguk sedikit dan menatap Jitiansing dalam-dalam. Dia berkata, Jangan khawatir. Saya tidak akan menganiaya orang baik dan saya juga tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Saya akan menangani masalah ini secara tidak memihak dan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak. Haha, begitukah? 2.157. Sebelum Tuan Qin menyerang, Jitiansing mengira Yuan Zhen adalah orang yang berakal sehat ketika dia melihat sikap anggun Yuan Zhen. Namun ternyata Yuan Zhen bukanlah orang baik. Oleh karena itu, Sumo sama sekali tidak menyukai Yuan Zhen. Dia bahkan merasa Yuan Zhen munafik dan menjijikkan. Namun, Yuan Zhen sama sekali tidak merasa malu. Dia berpura-pura tidak mendengar cibiran Sumo dan terus bertanya dengan tenang, setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum tahu siapa dirimu. Mengingat kekuatan dan keterampilan Anda, Anda jelas bukan siapa-siapa. Jitiansing berkata dengan tenang, pria sejati tidak mengubah namanya. Nama saya Tiansing dan saya dari kerajaan Suci Luoshui. Ketika Yuan Zhen mendengar apa yang dikatakan Sumo, matanya menyipit dan pandangan aneh melintas di matanya. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga tercengang. Segera setelah itu, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka tercerahkan dan beberapa dari mereka terkejut. Beberapa dari mereka memandang Jitiansing dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Jitiansing. Dia adalah Jitiansing. Itu tidak benar. Ada rumor di dunia bahwa-bahwa Jitiansing baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Bagaimana dia bisa melawan Tuan Qin? Setan, orang ini pastinya iblis dan kekuatannya tak terduga. Saya telah mendengar bahwa dia memimpin pasukan untuk berperang melawan suku iblis di perbatasan utara Kerajaan Suci Luoshui dan mengalahkan mereka. Dia pasti orang yang kuat. Saya tidak hanya mendengar bahwa dia mengalahkan tentara suku iblis, tetapi saya juga mendengar bahwa dia membunuh Inspektur Tian Sang dan membentuk perseteruan mematikan dengan aliansi langit patah. Tidak heran Bai Xiao mengumpulkan 50 pembangkit tenaga listrik untuk menghadapinya. Orang ini terlalu kuat. Hohoho, sayang sekali Bai Xiao tidak sekuat Jitiansing. Dia tidak membunuh Jitiansing untuk membalaskan dendam Tian Sang. Sebaliknya, dia malah terbunuh. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah mendengar tentang perbuatan dan legenda Jitiansing. Penonton menjadi semakin penasaran dengan sumo dan mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Ada dua kelompok orang di antara kerumunan yang memandang Jitiansing dengan ekspresi rumit. Mereka khawatir atau bahagia. Ada tiga orang petapa bela diri muda dari negeri ilahi Luosui. Pemimpin mereka adalah seorang wanita setinggi tujuh kaki. Dia mengenakan gaun istana dan mahkota yang terbuat dari batu permata Luan dan Phoenix. Wajah wanita ini sangat indah dan cantik, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mulia dan anggun. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia adalah permaisuri Kerajaan Embun Beku Putih, Lubai Suang. Meskipun Kekaisaran Embun Beku Putih mempunyai banyak hal yang harus dilakukan, mereka saat ini sedang membangun kembali rumahnya dan memulihkan diri. Namun, dia sudah mengatur urusan Kekaisaran dan bersikeras bergegas ke Kota Langit untuk berpartisipasi dalam Majelis Suci Bela Diri Suci. Bagaimanapun, Majelis Suci diadakan setiap 50 tahun sekali dan sangatlah penting. Kedua ahli di samping Lubai Suang keduanya adalah petapa bela diri dari Kerajaan Ilahi Luosui. Salah satunya adalah Master Sekte No. 1 Kekaisaran Gelombang Timur. Usianya baru 900 tahun, dan namanya adalah Zuo Mingqi. Orang lainnya berasal dari Kerajaan Tianwu. Dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian. Namanya adalah Mu Chang Tian. Mereka bertiga semuanya berasal dari bangsa Dewa Luosui, jadi mereka tentu saja mengkhawatirkan Jitian Singh dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Selain itu, Lubai Suang juga akrab dengan Jitian Singh, dan keduanya memiliki pengalaman yang tak terlukiskan. Tuan Mudaji benar-benar menyinggung aliansi langit patah, dan bahkan pengawal ilahi dari Kerajaan Ilahi Ujung Surga. Kuharap dia bisa menghindari bahaya. Lubai Suang menatap Jitian Singh dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Zuo Mingqi juga mengungkapkan ekspresi khawatir, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mudaji adalah murid Dewa No. 1 Kerajaan Ilahi Luosui, dan penjaga Kekaisaran Surgawi. Dia sangat penting bagi Guru Ilahi. Tidak peduli seberapa mendominasi Kerajaan Ilahi Ujung Surga, mereka tidak akan berani menghukum Tuan Mudaji sendirian, kecuali Kerajaan Ilahi Ujung Surga ingin memulai perang dengan kita. Mu Changtian berpikir sejenak, dan mengirimkan suaranya ke dua orang lainnya, Kaisar Suci Bai Suang, Saudara Zuo, kita harus maju dan mundur bersama Tuan Mudaji. Jika Yuan Zen berani menghukumnya, kita harus menonjol dan bertarung bersama Tuan Mudaji. Bahkan jika kita tidak berpartisipasi dalam pertemuan suci bela diri ilahi ini, kita tidak boleh melemahkan momentum Kerajaan Ilahi Luosui. Lu Bai Suang dan Zuo Mingki keduanya mengangguk tanpa ragu-ragu. Selain mereka bertiga, ada sekelompok orang lain yang berdiri di langit malam di sebelah barat. Hanya ada dua orang dalam kelompok ini, satu tinggi dan satu pendek, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki itu adalah seorang pemuda berambut emas yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih dan tampan, dan mata birunya memiliki sepasang pupil emas. Dia mengenakan jubah emas panjang, dan bagian dada serta lengannya disulam dengan pola naga emas. Dia juga mengenakan mahkota di kepalanya. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis kecil yang tingginya sekitar 1 meter, dan tampak seperti dia diukir dari batu giok. Gadis kecil itu sangat gesit dan imut. Dia mengenakan gaun kuning kecil, dan kakinya yang gemuk telanjang. Dia sedang duduk di atas harta sihir terbang berbentuk bulan sabit. Keduanya menatap Ji Tianxing, dan mereka berdua merasa lega dan bahagia, tetapi juga sedikit khawatir. Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Tianxing akan menerobos ke alam Marsial Sein dan menyusul saya. Orang ini sungguh mengerikan. Aku tahu dia bukan orang biasa saat itu, tapi sayang sekali aku tidak bisa menahannya di gunung pemberian dewa. Pemuda berambut emas di sampingnya mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Jiu Jiu, kamu memuji dirimu sendiri. Ji Tianxing sudah setara dengan Qin Zheng, dan Anda menyebutnya mengejar Anda. Dia jelas telah melampauimu. Tidak diragukan lagi, gadis kecil yang lucu ini adalah Jiu Jiu, putri bungsu dewa bela diri Taihao. Jiu Jiu mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berambut emas itu. Dia cemberut dengan sedih dan berkata, Huff, kakak ketujuh, kamu mengejekku lagi. Tianxing adalah seorang jenius yang langka, dan wajar jika dia melampaui saya. Aku khawatir saat kalian berdua bertarung di platform Void, kalian pun tidak akan menjadi tandingannya. Kalau begitu aku akan menertawakanmu. Pemuda berambut emas melihat situasi dan tampak khawatir. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Saya ingin berpartisipasi dalam majelis suci bela diri ilahi sesegera mungkin dan berdebat dengan Ji Tianxing. Namun, masih belum diketahui apakah dia bisa menyelesaikan masalah malam ini. Jiu Jiu langsung terlihat khawatir. Dia menarik lengan baju pemuda berambut emas itu dan memohon dengan lembut, Saudara ketujuh, ayo bantu Tianxing, oke. Yuan Zhen adalah seorang munafik, dan Qin Zheng jelas memiliki niat buruk. Mereka pasti akan mempersulit Tianxing. Pemuda berambut emas menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata melalui transmisi suara, Tianxing pernah menjadi anggota kerajaan bela diri ilahi. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan dan sangat dihormati oleh ayah kami. Masuk akal jika kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kita harus membantunya keluar. Ketika Jiu Jiu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Ya, saya tahu bahwa kakak ketujuh adalah yang terbaik. Dia tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Pemuda berambut emas itu menganggup dan berkata melalui transmisi suara, Jangan terburu-buru. Mari kita amati situasinya dulu. Tepat pada saat ini, Yuan Zhen berbicara. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata berbinar dan berkata, Jadi, Anda adalah Ji Tianxing. Memang benar mendengar tentang Anda tidak sebaik bertemu langsung dengan Anda. Bertemu langsung dengan Anda bahkan lebih baik daripada mendengar tentang Anda. Saya pernah mendengar bahwa Anda sangat berbakat dan luar biasa. Anda tidak menganggap serius seniman bela diri di dunia ini, dan Anda sangat arogan. Semua orang bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Yuan Zhen. Dia tidak mengisyaratkan apapun, tapi dia dengan jelas mengatakan bahwa Ji Tianxing sombong. Ketika pembangkit tenaga listrik mendengar ini, mereka bisa menebak apa maksud Yuan Zhen. Mereka tidak bisa tidak terlihat penuh harap. Semua orang ingin melihat bagaimana Yuan Zhen akan menghadapi Ji Tianxing. Dengan kepribadian Ji Tianxing yang arogan, dia tidak akan terlalu lembut. Masalah malam ini akan sulit diselesaikan. Lubai Suang, Jiu Jiu, dan yang lainnya semua memahami hal ini dan menjadi semakin khawatir. Namun, Ji Tianxing tampak acuh-ta'acuh. Dia tidak cemas atau khawatir sama sekali. Dia memandang Yuan Zhen dengan acuh-ta'acuh dan mencibir. Sombong atau tidaknya kamu, tergantung dengan siapa kamu berbicara. Jika Anda berakal sehat, Anda tidak akan takut pada apapun. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, ia tidak lebih besar dari akal sehat. Putra Agung Ilahi, bukan begitu. Yuan Zhen menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Dia mencibir. Itu benar, semuanya harus dipikirkan dengan matang. Anda datang ke kota Skyview dari Kerajaan Dewa Luosui untuk berpartisipasi dalam Majelis Suci Bela Diri Suci. Anda harus mematuhi hukum negara kami. Apapun alasan yang Anda miliki, Anda tetap melakukan pembunuhan besar-besaran di luar kota. Anda menghancurkan Taman Kifeng, membunuh 50 pembangkit tenaga listrik, dan menghancurkan tubuh Bai Xiao. Anda telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Anda harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, kemanakah wajah negara kita akan mengarah? Ji Tianxing tidak bergeming satu inci pun sambil menjawab, Bai Xiao mengumpulkan begitu banyak ahli untuk melakukan penyergapan, berniat membunuhku di luar kota langit. Dia ingin membunuhku terlebih dahulu, dan aku melawan. Apakah Putra Agung Ilahi bermaksud bahwa saya hanya dapat menanggung pembunuhan mereka tetapi tidak dapat melawan? Yuan Zen tidak berani mengakuinya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya jelas tidak bermaksud seperti itu. Jangan salah paham. Anda bisa melindungi diri sendiri, tapi metode Anda terlalu kejam. Anda telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Anda harus memberi kami penjelasan. Penjelasan. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, karena Putra Agung Ilahi ingin ikut campur dalam masalah ini, saya akan memberikan Anda wajah di depan semua pembangkit tenaga listrik malam ini. Mendengar kata-katanya, mata Yuan Zen bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Qin Zheng juga mencibir dengan puas. Bahkan para tiran di sekitarnya pun kecewa, mengira Ji Tianxing akan menyerah. Ini tidak seperti kepribadiannya, dan dia tidak sombong dan lalim seperti rumor yang beredar. Namun, perkataan Ji Tianxing selanjutnya membuat semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Dia menunjuk ke jiwa Bai Xiao di langit malam dan berkata kepada Yuan Zen dengan nada serius, Demi putra tertua Tuhan, saya akan bermurah hati dan tidak mengejar kejahatan Bai Xiao. Saya akan mengampuni nyawanya. Tapi hanya kali ini, jika dia melakukannya lagi, tidak peduli siapa yang memohon belas kasihan, saya pasti akan membunuhnya. Yuan Zen tercengang. Matanya sedikit melebar saat dia menatap Ji Tianxing dengan heran. Cibiran di wajah Qin Zheng juga membeku. Seluruh tubuhnya membeku di tempatnya, menatap Ji Tianxing dengan tidak percaya. Berbagai tiran juga mengalami kerugian. Mereka sama sekali tidak memahami situasinya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Ji Tianxing akan menyerah dan meminta maaf kepada Bai Xiao demi Yuan Zen? Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengampuni nyawa Bai Xiao demi Yuan Zen. Jika bukan itu masalahnya, bukankah dia sudah membunuh Bai Xiao sejak lama? Apakah ini yang dia maksud dengan memberikan wajah Yuan Zen? Berbagai tiran saling memandang. Ketika mereka sadar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Benar saja, Ji Tianxing. Ria legendaris yang sombong dan lalim. Dia tidak mengecewakan mereka sama sekali. Lu Bai Suang, Jiu Jiu, dan orang lain di kerumunan tiba-tiba tersenyum penuh arti. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Ji Tianxing, inilah gaya Ji Tianxing. Wajah Yuan Zen menjadi muram. Dia menatap Ji Tianxing dengan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Ji Tianxing, apakah kamu serius? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan balik bertanya, Apa? Apa aku terlihat sedang bercanda? Anda, Yuan Zen segera mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kamu. Kamu sangat baik. Dadanya dipenuhi amarah yang mengamuk. Dia bahkan memiliki jejak niat membunuh. Namun, di bawah pengawasan semua orang, Dia hanya bisa menekan niat membunuhnya. Dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Terlebih lagi, Dia sangat dipercaya dan dihargai oleh Dewa Bela diri Tianjue. Dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Misalnya, identitas Ji Tianxing yang lain. Oleh karena itu, Dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara dan merencanakan masa depan. Ji Tianxing mengabaikan ekspresi rumitnya dan mengangguk. Saya selalu sangat baik. Saya tidak membutuhkan perhatian Anda. Jika tidak ada pertanyaan lain, Masalah malam ini berakhir di sini. Selamat tinggal. Setelah itu, Dia mengabaikan Yuan Zen dan Qin Zheng, Berbalik dan hendak pergi. Qin Zheng secara naluriah mengambil langkah ke depan Dan hendak berteriak untuk menghentikan Ji Tianxing pergi. Namun, Yuan Zen mengangkat tangan kanannya dan menghentikan Qin Zheng. Qin Zheng memandangnya dengan bingung dan bertanya melalui transmisi suara. Yang mulia, Ji Tianxing sangat lancang. Apakah Anda akan membiarkannya pergi begitu saja? Yuan Zen tanpa ekspresi. Dia menjawab melalui transmisi suara, Qin Zheng, Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Ye Liu Sui lebih tahu darimu. Saat berhadapan dengan Ji Tianxing, Anda tidak boleh terlalu terburu-buru, Dan tidak boleh melakukannya di depan semua orang. Qin Zheng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mengangguk seolah dia mengerti. Dia telah memutuskan untuk bertanya pada Ye Liu Sui kapan dia punya waktu luang. Melihat Ji Tianxing berbalik dan terbang melintasi langit malam, Dia hendak pergi. Para tiran di sekitar juga kaget dan kecewa. Mereka saling berbisik dan berdiskusi. Ji Tianxing pergi begitu saja. Apakah ini sudah berakhir? Bagaimana ini bisa terjadi? Putra Agung Ilahi dan Tuan Qin datang dengan agresif. Pada akhirnya, Yang ada hanyalah pembicaraan dan tidak ada tindakan. Cara Ji Tianxing dalam melakukan sesuatu bahkan lebih arogan daripada rumor yang beredar. Bagaimana Putra Agung Ilahi bisa mentolerirnya? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ada yang tidak beres? Apa yang aneh tentang itu? Ji Tianxing adalah penjaga kerajaan surgawi dari bangsa ilahi Luoshui. Dia baru saja memberikan kontribusi besar. Bagaimana Putra Agung Ilahi bisa membunuhnya? Itu benar. Ketiga negara ilahi selalu harmonis. Jika Putra Agung Ilahi membunuh Ji Tianxing atas kemauannya sendiri, Saya khawatir hal itu akan menyebabkan perang antara kedua negara ilahi. Saat semua orang berdiskusi, suara gemuruh datang dari langit malam di utara. Kamu ingin pergi setelah membunuh seseorang dari aliansi penghancur surga. Dalam mimpimu. Raungan yang tiba-tiba itu seperti petir, mengguncang langit malam sejauh ratusan mil. Segera, semua orang di atas reruntuhan menoleh dan melihat ke utara. Bahkan Ji Tianxing berhenti dan memandangi langit malam di utara. Mereka melihat cahaya bintang perak membelah langit malam seperti bintang jatuh, Melaju ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Cahaya perak tiba di atas reruntuhan dari jarak ratusan mil. Desir Setelah cahaya bintang menghilang, Seorang pria parubaya yang tingginya lebih dari sepuluh kaki dan sekuat menara besi terungkap. Pria itu mengenakan armor skala naga hitam, Jubah merah dan pedang selebar bangku di pinggangnya. Dia memancarkan aura yang ganas dan mendominasi. Dia memiliki kepala penuh rambut coklat keriting dan wajah persegi yang bermartabat. Kulitnya berwarna perunggu dan matanya tajam serta mengintimidasi. 2159 Awalnya, orang paling berkuasa yang hadir adalah putra ilahi pertama, Yuan Shen. Namun, aura pria parubaya yang mendominasi ini bahkan lebih kuat daripada aura Yuan Shen dan dia tampaknya mengendalikan seluruh tempat. Tanpa diragukan lagi, dia lebih kuat dari Yuan Shen dan telah mencapai alam marsial sage peringkat sembilan. Semua jagoan teratas di langit malam memusatkan perhatian mereka pada pria parubaya. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain mengenali identitasnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ji Tian Xing, yang berada di luar kerumunan, menatap pria parubaya itu dan mengerutkan kening saat dia mencoba mengingat siapa dia. Pemimpin aliansi dari aliansi langit rusak, Wu Duan Tian. Pikirannya segera ditarik kembali ke lebih dari 1.500 tahun yang lalu, ke malam badai petir dan hujan. Pada saat itu, Wu Duan Tian menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Shen dan berkata, Yang mulia, sudah lama tidak bertemu. Yuan Shen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dan menjawab, Salam, pemimpin aliansi Wu. Setelah itu, dia melihat ke arah Wu Duan Tian dengan hati-hati dan terkejut, Tampaknya pengasingan pemimpin aliansi Wu telah membuahkan hasil dan keterampilan ilahinya telah meningkat. Semua jagoan teratas melihat bahwa kekuatan Wu Duan Tian telah mencapai alam Marsial Sage Peringkat 9 dan mereka terkejut saat berseru. Ya Tuhan, sebelum Wu Duan Tian mengasingkan diri, dia masih menjadi petapa bela diri Peringkat 8. Sekarang setelah dia keluar, dia telah menerobos ke alam Marsial Sage Peringkat 9. Saat itu, ada rumor di daratan bahwa Wu Duan Tian adalah yang paling dekat dengan alam dewa dan bisa menjadi orang pertama yang menerobos ke alam dewa. Tampaknya itu benar. Alam Marsial Sage Peringkat 9 adalah batas dari alam Marsial Sage dan dia setengah langkah menuju alam dewa. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam dewa dan menjadi dewa bela diri keempat di daratan. Semua orang tahu bahwa dia tergila-gila pada seni bela diri dan mereka memanggilnya si gila bela diri. Siapa sangka dialah yang paling mungkin menerobos ke alam dewa? Saat para petinggi berdiskusi, mereka memandang Wu Duan Tian dengan rasa hormat dan ketakutan. Wu Duan Tian tidak mengatakan apapun sambil menundukkan kepalanya untuk melihat reruntuhan di bawahnya. Melihat Taman Maple Fantastis yang dulunya megah telah menjadi tumpukan puing dan seluruh gunung telah runtuh menjadi reruntuhan, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Melihat ke belakang Yuan Zen, dia melihat jiwa Bai Xiao mengambang tak berdaya di langit malam. Wu Duan Tian langsung marah. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengeram, siapa yang menghancurkan Taman Maple Indah milikku dan melukai patroli Bai Xiao. Langit malam sunyi, semua orang diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Semua orang tahu bahwa identitas Yuan Zen itu istimewa. Dia mewakili negeri ilahi ujung surga, jadi dia tidak berani menghukum Ji Tian Xing dengan santai demi menghindari perselisihan antara kedua negara. Namun, Wu Duan Tian berbeda. Dia adalah ketua aliansi dari aliansi langit patah dan selalu bertindak dengan cara yang berdarah besi dan mendominasi. Terlebih lagi, Ji Tian Xing telah membunuh salah satu anggota aliansi surga rusak, jadi Wu Duan Tian berhak membalaskan dendam mereka. Semua tiran menoleh untuk melihat Ji Tian Xing, tatapan mereka terfokus padanya. Beberapa tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus, beberapa mengejek kemalangannya, dan beberapa tampak khawatir. Beberapa ahli yang dekat dengan Ji Tian Xing mundur, membiarkan Wu Duan Tian melihat langsung ke arahnya. Tatapan Wu Duan Tian tertuju pada Ji Tian Xing saat dia mengeram dengan niat membunuh, kamu berhasil. Ketika saya baru saja keluar dari pengasingan, saya mendengar bahwa ada seorang bajingan bernama Ji Tian Xing yang membunuh banyak ahli dari aliansi langit patah dan bahkan membunuh utusan patroli Tian Chang. Sekarang, sepertinya bocah nakal yang tidak tahu tempatnya itu adalah kamu. Wu Duan Tian meraung sambil berjalan mendekati Ji Tian Xing. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tak berbentuk yang menekan Ji Tian Xing seperti tanah longsor, menutupi langit malam. Melihat dia hendak mencapai Ji Tian Xing, dia segera menyerang. Dengan kekuatannya sebagai petapa bela diri level 9, begitu dia menyerang Ji Tian Xing, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan melawannya. Ji Tian Xing berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jiu-jiu, Lu Bai Suang dan yang lainnya langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka ingin melompat keluar untuk menghentikannya. Namun, pada saat ini, kejadian tak terduga terjadi. Wu Duan Tian baru saja bergegas ke depan Ji Tian Xing ketika dia melihat wajahnya dengan jelas dan merasakan tatapan serta auranya. Dia tercengang saat itu juga. Tubuhnya menegang seolah-olah dia membatu. Dia berdiri di depan Ji Tian Xing dan menatap wajah Ji Tian Xing. Matanya seperti lonceng tembaga saat ia mengungkapkan ekspresi, melihat hantu. Setelah tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menyekam matanya. Kejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Bukankah kamu sudah lama mati? Bagaimana kamu masih bisa hidup? Mataku pasti sedang mempermainkanku, itu pasti. Wu Duan Tian, yang sebelumnya masih penuh dengan niat membunuh, telah menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Niat membunuhnya telah hilang dan dia dipenuhi ketakutan dan teror. Ekspresinya sangat jelek. Melihat reaksinya, semua tiran mengerutkan kening dan tampak bingung. Ada apa dengan ketua aliansi Wu? Mungkinkah dia mengenal Ji Tian Xing? Itu tidak mungkin. Ketua aliansi Wu telah mengasingkan diri selama 200 tahun dan Ji Tian Xing baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi melihat ekspresi Wu Duan Tian, jelas dia mengenal Ji Tian Xing dan dia terlihat sangat. Sangat takut padanya. Aneh. Menurut ketua aliansi Wu, Ji Tian Xing itu siapa? Oh benar. Saya tiba-tiba teringat sebuah rumor. Ada rumor bahwa Ji Tian Xing adalah reinkarnasi dari Kenshin. Ji Tian Xing. Reinkarnasi Kenshin. Kenshin yang mana? Bukankah ini terlalu konyol? Omong kosong, sejak zaman dahulu, hanya satu orang yang berani menyebut dirinya Kenshin. Menurutmu siapa itu? Diskusi berbagai tiran secara alami juga sampai ke telinga Yuan Zen dan Qin Xing. Awalnya, Qin Xing merasa aneh jika Wu Duan Tian tiba-tiba berhenti berbicara. Mendengar diskusi semua orang, Qin Xing tercerahkan dan detak jantungnya semakin cepat. Dia menoleh untuk melihat Yuan Zen. Baru kemudian dia menyadari bahwa Yuan Zen memiliki postur yang bijaksana dan senyum percaya diri di bibirnya. Qin Xing kemudian menyadari bahwa Yuan Zen sudah mengetahui rumor tersebut sejak lama. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatap Wu Duan Tian di depannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Ekspresi dan nada suaranya sangat dingin, dan dia bahkan memberikan kesan merendahkan. Wu Duan Tian mengerutkan kening dan menatapnya, tidak yakin apakah dia nyata atau tidak. Setelah mendengar suaranya, tubuh Wu Duan Tian bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu kamu. Itu benar-benar kamu. Penampilanmu, matamu, aura jiwamu, dan suaramu. Tidak ada yang berubah. Qin, kamu sudah mati selama ribuan tahun. Bagaimana kamu bisa muncul lagi? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu gila? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Wu Duan Tian tidak marah setelah dimarahi. Sebaliknya, dia malah menjadi lebih yakin dan berkata dengan semangat, jangan coba-coba menyangkalnya. Aku mengingat segala sesuatu tentangmu dengan jelas, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak akan salah. 2.160 Meskipun Ji Tian Xing membantahnya. Namun, Wu Duan Tian bersumpah bahwa dia adalah Dewa Pedang, dan kata-katanya sangat pasti dan mutlak. Ada perubahan halus pada ekspresi para tiran. Ada beberapa Marsial Saint veteran yang cukup beruntung telah melihat penampilan Kenshin yang sebenarnya. Mereka menatap Ji Tian Xing dan mengamatinya sebentar. Ingatan mereka terbangun dan mereka menganggup diam-diam. Di tengah kerumunan, terdengar lagi gelombang bisikan dan diskusi. Marsial Saint Chou Ying, yang mengenakan gaun putih dan mahkota Tao, memandang lelaki tua di sampingnya dengan ekspresi bingung. Dia bertanya dengan lembut, Guru, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda pergi ke Gunung Tian Zhu dan beruntung bisa bertemu Kenshin. Apakah itu benar? Marsial Saint Xing Xing berambut putih memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi yang rumit. Dia menjawab dengan lembut, Ya, itu benar. Kenshin membuka dojo di Gunung Tian Zhu dan menerima murid. Dia tidak hanya menantang para Marsial Saint dari berbagai klan, tapi dia juga mengajarkan seni bela diri di dojo setiap akhir bulan. Saat itu, saya melakukan perjalanan ribuan mil ke Pegunungan Pilar Surga untuk menyaksikan kemuliaan Dewa Pedang dan bertanding dengannya. Namun, setelah mendaki Pegunungan Pilar Surga, saya secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Dewa Pedang dan seorang petapa bela diri. Marsial Saga itu dikalahkan dalam waktu kurang dari tiga langkah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menantangnya dan malah mendengarkan hotbah Kenshin. Saya memang mendapat banyak manfaat. Berbicara tentang masa lalu, Marsial Saint Singshan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Ada sedikit kesedihan di matanya. Mata Cao Ying berbinar. Dia bertanya dengan cepat, Guru, karena Anda telah melihat penampilan Kenshin yang sebenarnya, maka Jitian Sing yang ada di depan Anda ini. Apakah dia Kenshin? Marsial Saint Singshan terdiam beberapa saat. Dia menganggup dan berkata, sosok, penampilan, tatapan, dan auranya persis sama. Dia persis sama dengan Kenshin. Namun, Dewa Pedang telah jatuh seribu tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Setelah seribu tahun, bagaimana Kenshin bisa muncul kembali? Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, tidak terkecuali Kenshin. Apa yang disebut reinkarnasi itu terlalu tidak masuk akal. Cao Ying terus bertanya, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa Jitian Sing hanya sangat mirip dengan Kenshin, tetapi dia bukan reinkarnasi Kenshin. Ini, Marsial Saint ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak yakin. Lagi pula, dunia ini besar dan ada banyak hal aneh. Apalagi orang ini sama persis dengan Kenshin. Selain dirinya, saya khawatir tidak ada yang tahu identitas aslinya. Saat orang suci bela diri penjelajah gunung dan Cao Ying sedang berdiskusi, para orang suci bela diri veteran lainnya juga mendiskusikan topik serupa dengan generasi muda di samping mereka. Siapapun yang pernah bertemu Kenshin yakin Jitian Sing sama persis dengan Kenshin. Namun, gagasan reinkarnasi terlalu dibuat-buat dan tidak masuk akal. Sulit dipercaya. Di luar kerumunan, seorang pria parubaya berjubah naga emas dan mahkota emas naga ganda berdiri di langit malam dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia menatap Jitian Sing dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh di matanya. Jika Jitian Sing melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah salah satu dari enam kaisar suci kerajaan ilahi yang luas, Kaisar Suci Chuyun. Ketika Jitian Sing berada di kerajaan ilahi yang luas, dia telah menempa pedang pemakaman surga dan mempersembahkannya kepada kaisar suci chuyun. Pada akhirnya, kaisar suci chuyun menyerahkan kekaisaran chuyun demi pedang palsu, menyebabkan kekaisaran chuyun hampir runtuh. Ketika Dewa Bela Diri Tai Hao mengetahui hal ini, dia secara pribadi memanggil Jitian Sing dan melemparkan kaisar suci chuyun ke penjara gelap tak berujung, menghukumnya untuk bercermin di penjara kegelapan selama seratus tahun. Namun, entah kenapa, kaisar suci chuyun muncul kembali hanya dalam beberapa tahun. Di belakang kaisar suci chuyun berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah hitam. Aura orang tua itu sangat tenang. Dia memegang buku emas gelap di tangan kirinya dan kuas hitam besar di tangan kanannya. Dia memiliki sikap dan aura ahli dunia lain. Dia adalah guru suci kekaisaran chuyun, petapa tiga bakat yang membantu kaisar suci chuyun. Pada saat itu, semua orang berkuasa sedang mendiskusikan identitas Jitian Sing. Meskipun mereka menyadari bahwa dia tampak persis seperti Kenshin, tidak ada yang percaya bahwa dia adalah reinkarnasi. Melihat semua orang ragu-ragu, Wu Duantian berada dalam dilema. Putra ilahi pertama, Yuan Zhen, juga merenung dengan ekspresi serius. Bibir kaisar suci chuyun membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, kesempatanku ada di sini. Saat itu, dia membunuh dengan pedang pinjaman. Malam ini, aku akan membunuh dengan pedang pinjaman. Petapa tiga bakat sedikit mengernyit dan mengingatkannya dengan lembut, kaisar suci, semua orang berkuasa ada di sini. Putra ilahi ketujuh dan yang mulia Jiuju juga ada di sini. Ini bukan saat yang tepat bagi Anda untuk menunjukkan diri. Menurutku, kenapa kamu tidak menahannya dulu dan sebarkan beritanya nanti. Kaisar suci chuyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada berbisa, saya tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam majelis suci bela diri ilahi, namun saya datang jauh-jauh ke kota Skyview hanya untuk membalas dendam pada Jitiansing. Sekarang semua orang suci bela diri ada di sini, dan dia telah menyinggung aliansi Langit Patah dan Yuan Zen, sekarang adalah waktu terbaik. Dengan itu, dia mengabaikan nasihat petapa tiga bakat dan berjalan menuju tengah olah. Semuanya, tolong dengarkan aku. Dia melewati kerumunan dan berteriak keras, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang telah melihat bahwa Jitiansing sama persis dengan Kenshin seribu tahun yang lalu. Mungkin semua orang menganggap reinkarnasi itu terlalu absurd. Tapi siapa Kenshin? Dia adalah Raja Ilahi yang memerintah ribuan dunia. Dia pasti memiliki cara yang tidak terbayangkan. Jadi, wajar jika Kenshin bisa bangkit dari kematian. Jika Anda tidak percaya, saya dapat menunjukkan bukti bahwa Jitiansing adalah reinkarnasi Kenshin. Kata-kata Kaisar Agung Chuyun bergema di langit malam dalam radius 100 mil. Lebih dari 30 kelompok tiran dan ratusan pembangkit tenaga listrik dari berbagai negara semuanya terkejut dan memandangnya dengan penuh harap. Jitiansing menoleh dan menatap Kaisar Suci Chuyun dengan tajam. Ketika dia melihat wajah Kaisar Suci Chuyun, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Berengsek! Bukankah Kaisar Suci Chuyun dipenjara-dipenjara gelap tanpa batas? Kenapa dia ada di sini? Dewa ketujuh dan Jiu-Jiu juga menoleh untuk melihat Kaisar Suci Chuyun. Ketika mereka berdua menyadari bahwa Kaisar Suci Chuyun lah yang menendang mereka ketika mereka terjatuh, ekspresi mereka berubah dan kemarahan muncul di mata mereka. Jiu-Jiu menatap Kaisar Suci Chuyun dengan marah dan berteriak. Yang Chuyun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dewa ketujuh juga melangkah maju dan berkata dengan dingin, Kaisar Suci Chuyun, apa yang terjadi malam ini adalah perselisihan antara negara suci Luoshui dan negara suci ujung surga. Ini tidak ada hubungannya dengan negara suci yang luas. Anda hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Taihao Yunqi sangat dihormati dan dipercaya oleh Dewa Bela Diri Taihao. Dia juga jenius yang paling menonjol di antara para Dewa. Identitas dan perkataannya membawa pengaruh besar di negara suci yang luas. Kaisar Suci Chuyun sudah siap. Dia membungkuk kepada Dewa Ketujuh dan Jiu-Jiu dan berkata dengan tenang, Yan Chuyun memberi salam pada Yunqi dan Jiu-Jiu.